Serius buka hati gasip Ali, Risma apa salah aku jadi obatnya dan dia jadi obat buat aku? Terima kasih telah menonton! Menyebut apa salahnya bila ia bisa menjadi obat untuk pria asal India itu dan sebaliknya Diketahui ternyata asip Ali dan Risma punya kisah yang sama, ditinggal pergi oleh orang yang mereka cintai Hanya saja bila asip Ali ditolak cialon mertua, berbeda dengan Risma yang ditinggal mati oleh sang suami Punya kondisi yang sama, Risma menaruh punya keinginan kalau dirinya bisa berjodoh dengan asip Ali Hampir 4 tahun sendiri wanita tersebut mengaku selama ini belum sempat membuka hati dan masih menyibukkan diri sendiri Meski demikian ia mengingatkan setiap orang punya masa depan dan itu semua terus berjalan Sekarang aku sudah siap membuka hati karena bukan trauma lebih susah ke move on Namun sekarang agak bisa ungkap Risma Dan aku mikirnya Ali sama aku ya sama-sama kehilangan orang yang dicintai Menurut aku jadi apa salahnya aku menjadi obatnya dan Ali buat obat aku juga tambahnya Menurut Risma yang terpenting keduanya bisa sama-sama menghibur Dengan demikian ia suka sedih bila dikatakan netizen sebagai numpang tenar dan PHP Niat aku juga baik untuk menghibur, urusan kedepannya kita seraiin ke yang maha kuasa Ujar Risma Kalau mau pansos ya dari dulu aja Cuma aku orangnya sulit untuk pansos sama orang Kalau aku gak suka sama orang itu aku gak bakal mau buat video tambahnya Wanita tersebut mengaku melihat Asif Ali sebagai sosok yang baik Sehingga pisah dari masa lalu menurutnya adalah jalan terbaik untuk pria India itu Terima kasih telah menonton! Rela tinggalkan kerajaan demi wanita pujaan Asif Ali justru ditolak mentah-mentah Asif Ali pria asal India tengah menjadi sorotan publik usai perjalanan cintanya dengan wanita Indonesia Bernama Syarifah Ridun Nisa atau Nisa Yang viral di media sosial Diketahui Asif Ali rela jauh-jauh dari Indonesia Datang ke Indonesia untuk bertemu dengan wanita pujaan hatinya Pasalnya Asif Ali dijanjikan oleh Nisa Wanita asal wajah Sulawesi Selatan itu akan menikah dengannya Namun setimanya Asif Ali di Indonesia Nisa langsung menutup segala komunikasi Asif Ali pun berusaha untuk pergi ke kediaman Nisa Tapi kedatangannya justru tak disabut baik oleh keluarga Gak langsung ditolak Dia sampai malam disitu Mereka gak mau ngobrol sama dia Habis itu dia tunggu sampai pagi di luar rumah Di pinggir jalan Saking dia mau ketemunya Mau lihat mau ngobrol Terus mereka panggil kepala desa Sampai ke polisi Terus bawa ke polres Disana lalu diperiksa Dia lengkap semua suratnya Ucap Akash Elahi Pihak keluarga menolak niatan Asif Ali Untuk meminang putrinya Lantaran Nisa disebut telah dijodohkan dengan pria lain Yang langsung mereka kasih alasan disana itu Udah dijodohin Tapi kata dia Mereka masih cari-cari jodoh Tapi belum ada yang fix Dan kata dia Karena sampai dua hari lalu dia datang Nisa nya benar kabur dari rumah Dan mau ketemu dia Mungkin gara-gara itu keluarganya benci sama dia Akash Elahi menyebut Asif Ali Masih mempertanyakan kejelasan dari keluarga Nisa Padahal sebelumnya mereka sudah meminta Asif Ali Untuk ke Indonesia Jika benar-benar serius dengan Nisa Dia cuma mau tanya ke keluarganya Kalau gak mau Kenapa suruh dia kesini Ujar Ekas Padahal Asif Ali rela meninggalkan pekerjaannya Bahkan membayar biaya penalti Lantaran berhenti bekerja sebelum kontrak habis Namun usahanya justru sia-sia Untuk dapat meminang wanita pujaannya itu Dia kerja di Saudi udah lima tahun Sebagai desainer Terus dia putus kontrak Padahal gak boleh Karena bisa kena penalti Dan visa di Bennett Karena visanya atas nama PT Yang di Saudi Itu kena Bennett Mungkin bisa tiga tahun Lima tahun Sepuluh tahun pun bisa Terus kena penalti Hampir Tiga ribu rial Tapi dia gak peduli itu Dia bayar Tiga ribu rial Terus dia pergi Keregaranya Ngurus untuk datang kesini Dia udah tinggalin Kerjaannya disana Dan gak mungkin Bisa kerja lagi disana Terus viral kayak gini Di Indonesia oke Tapi kalau disana Malu banget ya Ungkasnya Kom laser Tiga ribu rige Kembali rige Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton